Seorang anak berusia 7 tahun di kampung Cibolang, Desa Lamajang, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, mengalami gangguan kesehatan yang mengakibatkan tubuhnya cacat permanen. Ironisnya kondisi ini diduga terjadi setelah dianiaya oleh orang tuanya sendiri. Tidak seperti anak pada umumnya, Muhammad Rizki Anugrah bocah berusia 7 tahun hanya bisa tergolek lemas di tempat tidurnya karena kondisi tubuhnya yang kurus kering. Kondisi ini sudah berlangsung selama 4 bulan. Rizki yang sejak lahir dirawat oleh orang tua angkatnya ini tumbuh normal. Tetapi ketika Rizki berumur 6 tahun, Rizki dibawa kembali oleh orang tua kandungnya dengan alasan ingin mengasuhnya. Namun bukannya hidup bahagia, Rizki malah jatuh sakit dan ironisnya kondisi ini disebabkan diduga karena disiksa oleh kedua orang tuanya. Rizki kemudian mendapatkan perawatan di rumah sakit Hasan Sadikin, Kota Bandung dan rumah sakit daerah Al-Ihsan. Namun apadaya, Rizki difonis akan cacat permanen akibat benturan keras di bagian kepala yang mengakibatkan pendarahan di otak. Selain itu, di sekujur tubuh Rizki juga terdapat banyak bekas luka lebam dan penglihatannya menjadi kabur. 4 bulan kebelakang. 4 bulannya? Ya. Itu sudah diperiksa atau ke rumah sakit itu? Sudah. Sudah. Di rumah sakit Hasan Sadikin selama 2 bulan. Terus dipindahin ke Al-Ihsan 1 bulan. Kata pemeriksaan itu apa? Kata sakit apa? Positifnya di aneh ya. Di aneh ya sama? Sama orang tuanya. Sama orang tuanya. Apa yang mungkin luka di apanya mungkin? Itu bisa ibu mencet itu di aneh ya itu apa? Dugaannya? Dugaannya ya yang di kepala itu yang paling patah. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bandung atau DP2-KBP3A pihaknya mengklaim sudah menangani kasus yang dialami oleh Rizki. Mulai dari kesehatan hingga penyelidikan proses hukum lebih lanjut terkait dugaan penganiayaan dibantu langsung oleh Polda Jabar. Untuk sementara karena Muhammad Rizki perlu ada yang mengurus di rumah sakit, masalah hukumnya dulu dipending dulu. Karena mungkin dalam jangka waktu yang cukup lama menunggu Muhammad Rizki juga kesulitan kalau menyuruh orang-orang sosial juga. Sementara itu kedua orang tuanya dulu yang menunggu selama di rumah sakit itu rapat pertama di khasan di DP2-P3A provinsi. Kesimpulan seperti itu, anak masih di rumah sakit. Kemudian kita lanjutkan kasus kompren di DP2-P3A kabupaten di sini. Hingga kini Rizki dirawat oleh orang tua angkatnya. Orang tua angkat Rizki berharap ada bantuan biaya pengobatan agar anak kasusnya ini kembali sembuh dan bermain seperti anak-anak lain seusianya.